Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel resep papa kali ini resep papa mau share spesial resep roti bakar ala produsen roti bakar bandung ya ini resep papa share resep andalan resep papa ini rotinya lembut banget cocok banget untuk yang mau usaha atau buat roti bakar bandung langsung saja kita siapkan bahan-bahannya ini sudah tersedia semua detailnya ada di deskripsi ya basic resep ini bisa untuk roti bakar roti tawar ekonomis basic burger dan pizza jadi bisa disesuaikan saja langsung saja kita siapkan bahan-bahannya nah ini resep papa akan masukkan semua bahan jadi menggunakan metode all in one semua bahan masuk di awal cara ini akan membuat adonan lebih cepat kalis dan memperingan kerja mixer perhatikan di takaran air itu menyesuaikan ya kalau teman-teman yang baru sekali coba dengan takaran ini jangan langsung tuang semua jadi sisakan sedikit untuk nanti mengkoreksikan adonan nah ini resep papa sudah pasang di mixernya dan disini resep papa pakai stain mixer andalan resep papa ini adalah mito mx700 heavy duty sudah metal gear kapasitasnya besar 7 liter bisa ngadon hingga 1 kilo tepung kering 2 kilo adonan dan ini recommended sekali ya teman-teman ya jadi bisa diandalkan sekali baik buat teman-teman yang pengen punya mixer skala rumahan atau untuk merintis usaha bayangkan dengan stain mixer ini bisa sampai 1 kilo tepung teman-teman dengan harga 2 jutaan ini sangat recommended sekali buat yang pengen punya mixer kuat tapi harganya terjangkau nah ini kita akan start pengulenan saja ini untuk takaran beban 500 gram sampai 1 kilo itu mentok di speed 3 ya dengan mito mx700 ini nah di awal gunakan speed 2 kemudian nanti setelah jalan 6 menitan baru dinaikkan ke speed 3 tapi tetap sesuaikan dengan mixer masing-masing kalau misal di tempat teman-teman mixernya beda seperti itu ya nah ini kita akan ulen saja hingga kalis maksimal sambil kita koreksi nah ini teman-teman seperti yang resep Bapak sampaikan di awal jadi air itu nanti disesuaikan kalau kita belum sering buat kalau sudah sering buat ya langsung tuang semua tidak apa-apa tapi kalau masih baru ingin mengenali jadi jangan dituang semua bertahap tujuannya untuk menghindari adonannya kelembekan kalau adonannya kelembekan agak repot ya ya walaupun bisa saja ditambahkan terigu seperti itu tapi untuk menghindarinya kan jaga-jaga lebih pas kan lebih bagus gitu nah ini resep Bapak sudah naikkan ke speed 3 ya tinggal nunggu saja hingga kalis maksimal mixernya ini stabil banget ya teman-teman bisa lihat untuk ukuran stand mixer dengan goyangan seperti ini itu sangat stabil sekali apalagi pengulenannya 1 kg 1 kg itu berat ya teman-teman ya jadi recommended banget dengan mito mx700 ini nah ini kurang lebih sudah 20 menitan 20 menitan pengulenan ini adonannya sudah kalis maksimal nah oke kita akan pindahkan saja adonannya ke meja kerja ya jadi recommended banget ini nah teman-teman kalau mau ngadon lagi itu bisa langsung ngadon atau bisa diistirahatkan sejenak sambil bagi adonan seperti itu ya nah ini bagus sekali adonannya dan ini yang sudah kita pindahkan selanjutnya adonannya langsung saja bagi dengan berat 295 gram kemudian setelah dibagi adonannya langsung saja dibulatkan nah seperti ini ya jadi kalau adonan besar itu sangat mudah sekali bulatinya kalau sudah semua ini 1 kg jadi 6 balok ya 6 roti bakar Bandung ini kita akan resting 15 menit nah ini yang sudah 15 menitan sudah kelihatan mengembangkan ya teman-teman nah ini resep apa sudah sediakan loyang roti bakar Bandungnya ini resep apa pakai yang ukuran 20 x 8 x 8 jadi ukuran loyangnya 20 x 8 x 8 dan sudah diolesi margarin sekeliling kemudian langsung saja kita cetak seperti ini nyetaknya sangat mudah ambil adonan kemudian ditepuk-tepuk untuk memipihkan dibalik dan digulung nah sangat mudah sekali kan ya nah ini kita pipihkan untuk melebarkan dan membuang gas kemudian dibalik dan digulung nah perhatikan ya teman-teman dalam mencetak ini jangan jeda waktunya terlalu lama ya contoh kita ini kan satu resep dapat 6 jadi jangan sampai terlalu lama antara yang pertama dan yang terakhir nah karena nanti akan berpengaruh di profing kalau 6 ya ini gak masalah lah kalau 6 tapi kalau misal teman-teman bikin di atas 20-an itu harus kesit nyetaknya jadi sat-sat-sat ya biar gak ada jeda waktu terlalu lama antara yang pertama dan yang terakhir seperti itu nah oke kalau sudah selesai kita potong-potong menjadi 3 bagian ini tujuannya tujuannya adalah agar tekstur atau serat dari rotinya itu lebih padat ini sama saja seperti roti tawar kalau teman-teman sering lihat itu kan adonan satu dibagi menjadi beberapa bagian kemudian dibulatkan dan digulung ditata ya jadi sama saja tapi ini versi lebih cepat tujuannya ya tadi biar jedanya waktu antara yang ploy yang awal-awal dengan yang terakhir itu jangan terlalu lama karena akan berpengaruh di profing nanti kalau yang awal-awal siap di oven yang satunya belum kalau nunggu yang terakhir siap di oven yang awal-awal over profing jadi seperti itu ya untuk mensiasatinya nah kalau sudah ini masukkan saja ke dalam loyang dan ini akan kita profing kurang lebih selama satu jaman tapi profing itu menyesuaikan kita akan lihat nanti di cirinya ciri adonan yang sudah siap di oven jadi seperti itu ya penting buat kita patokannya itu di ciri bukan di waktu profing oke kalau adonannya kira-kira kira-kira 5 atau 10 menit sudah siap di oven nah seperti ini ya jadi kita harus memanaskan ovennya jangan adonan sudah siap baru kita memanaskan nanti over profing nah ini resep papa pakai oven terbaru dari Mito lihat besarnya ya teman-teman ya karena ini memang jajaran big oven dari Mito ini adalah Mito MO65 Royal ini buat teman-teman yang pengen punya oven listrik next level untuk skala usaha dan bisa diandalkan ini recommended sekali karena besar banget teman-teman kapasitas 65 liter bisa lihat ruang dalamnya itu sangat lega sekali ya dan ini ovennya itu keren banget karena ada convection-nya atau blower yang besar sekali serasa pakai oven convection yang mahal ya seriusan panasnya merata kapasitasnya besar suhu atas bawah bisa diatur terpisah dan bisa sebagai alat prover atau mempercepat waktu profing adonan jadi Mito MO65 Royal ini seriusan cantik sekali teman-teman ini aja resep apa baru perdana pakai ya dan baru lihat itu wuhh mantap sekali nah ini kita akan atur saja suhunya ini resep apa pakai suhu 200 derajat pemanas atas bawah ini kita preheat dulu atau pemanasan dulu kurang lebih 5 menitan jadi teman-teman bisa lihat blowernya ini besar sekali di pojokan beda dengan oven-oven listrik lain yang hanya kecil jadi ini seriusan bagus sekali teman-teman nah ini nanti resep apa akan share loyang apa saja yang muat berapa-berapanya di video selanjutnya ya oke ini sudah panas teman-teman ovennya langsung saja kita akan masukkan loyangnya seperti ini ya tergantung susunan teman-teman ini untuk loyang roti bakar ini sekali masuk bisa muat 8 tapi ini kan ngadonnya cuma dapat 6 jadi 6 ya tuh kelihatan lega banget kan loyang roti bakar aja masuk seperti ini wuhh mantap sekali oke kita akan masukkan aja ini sudah semua ya tinggal ditutup untuk waktu pengovenan kurang lebih 22 menitan sudah cukup dengan suhu ini dan menggunakan oven ini ya jadi 22 menitan sudah cukup tapi tetap menyesuaikan dengan oven masing-masing biasanya rang waktunya mulai dari 22 menit sampai 30 menit tergantung oven masing-masing dan pengaturan suhunya jadi kalau dengan ini mito mo65 royal itu gak perlu waktu lama ya 22 menit sudah matang untuk listrik bagaimana jadi mito mo65 royal ini menggunakan daya listrik total 1800 watt atau 900 watt atas 900 watt bawah tapi gak perlu khawatir teman-teman dalam satu jam pemakaian satu jam pemakaian oven ini hanya menghabiskan biaya listrik 3000 rupiah saja jadi sangat murah sekali jadi jangan dibayangkan watt besar itu konsumsi listriknya besar juga ya modal untuk listriknya jadi cuma 3000 saja untuk satu jam pemakaian kalau misal ini hanya 30 menit berarti 1500 sekali pengovenan roti dapat 6 loyang 1 jam berarti sudah dapat 12 loyang jadi recommended sekali ya oven listrik nah buat teman-teman yang pengen itu apa rekomendasi ini listrik rumahnya 2200 watt ke atas tapi kalau teman-teman misal pengen punya oven ini di listrik 1300 itu bisa menggunakan perpindahan panas jadi kalau pas pengovenan hanya salah satu sisi pemanas yang dinyalakan dengan sistem perpindahan panas seperti itu jadi ini recommended banget buat teman-teman yang pengen punya oven besar untuk usaha atau untuk rumahan juga bisa ya jadi recommended sekali oke ini kita tunggu saja hingga matang oke ini sudah matang roti bakarnya langsung saja diangkat ya ini kita akan matikan dulu suhunya dan ovennya dulu kita matikan nah ini resep papa sudah keluarkan dari oven roti bakarnya selanjutnya tinggal kita lihat dulu tuh hasilnya bagus banget kan kecoklatannya bagus gak gosong dan full rotinya tuh mantap sekali jadi sudah matang seperti ini ya tuh roti bakar bandungnya melenuk melenuk teman-teman nah oke kita akan keluarkan semua dulu ya ini dia hasilnya roti bakar bandung ala produsen roti bakar ya tuh bisa lihat balokannya mantap sekali kotak gak meluber warnanya juga pas nah ini teman-teman bisa lihat yang resep papa sampaikan tadi jadi aslinya ini bisa muat sekali ngeven itu 8 loyang roti bakar bandung bayangkan mantap sekali kan ya dengan mito 6 mo 65 royal tuh uh recommended banget dan ini rotinya mantul sekali ini teman-teman nah untuk pengemasan itu harus nunggu dingin dulu ya minimal jangan sampai jangan menguap ketika dikemas seperti itu nah ini tinggal kita potong atau kita sajikan untuk roti bakar bandungnya ya semoga bermanfaat videonya bisa menjadi inspirasi untuk membuat roti bakar di rumah ataupun yang mau usaha pembuatan roti bakar bandung saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat